Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan melakukan praktikum analisa cairan pleura Dimana praktikum ini bertujuan untuk menentukan diagnosis dan diagnosis banding Kelainan pleura, yang kedua menentukan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Dimana alat dan bahannya adalah larut cairan pleura segar lebih kurang 1 jam Dengan antikoagulan eparin atau asitrat 20% atau tanpa antikoagulan Kemudian kita melakukan pemeriksaan makroskopis Yaitu pemeriksaan makroskopis ini Dimana kita melihat volumenya Kemudian kita melihat warnanya Kejernihannya Atau ada dan tidak adanya bekuan Kemudian kita menilai bau dan berat jenisnya Kemudian pemeriksaan kimianya Pertama yaitu tes Rivalta Tujuan dari tes ini untuk membedakan adanya transudat dan eksudat Sampelnya yaitu cairan pleura segar tanpa persiapan khusus Dimana prinsip tes ini yaitu adanya seromusin di dalam eksudat Akan bereaksi dengan asam asetat glasial Membentuk gambaran kekeruhan seperti awan putih Di dalam media yang jernih Dimana antaranya alatnya adalah Gelas ukur 100 Aquadestilata Kemudian pipet tetes Asam asetat glasial Dan latar belakang hitam Kita masukkan Aqua Kedalam gelas ukur 100 Kemudian kita masukkan asam asetat glasial Sebanyak 2 tetes Kemudian kita teteskan Cairan pleura Sebanyak 1 tetes Dan kita lihat Di latar belakang hitam Kemudian kita lihat di latar belakang hitam Apakah ada kekeruhan atau tidak Kalau tidak ada kekeruhan Maka hasil tes dinyatakan negatif Dan ada kekeruhan hasil tes dinyatakan positif Kemudian kita lanjutkan untuk hitung Jumlah lekosid Dimana Cairan pleura ini kita ambil Sebanyak 0,5 Kemudian Kita tambahkan dengan larutan trub Sampai angka 11 Kemudian Kemudian Kita homogenkan Setelah kita homogenkan Kita masukkan ke dalam kamar hitung In profit Now power Kemudian 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 Kita teteskan keluar sebanyak 3 tetes Supaya kita dapat Yang di tengah tabung Yang di tengah tabung Kemudian Kita letakkan kamar hitung Di bawah Miskroskop Dan kita teteskan Dan kita teteskan Untuk menghitung Untuk menghitung Jumlah Lekosidnya Kemudian Inilah kamar hitungan profitnya Bauer Yang dimana Lekosid tadi Dapat Ada 4 kamar besar Kemudian 16 bagian Kamar kecil Untuk menghitung Jenis lekosid Yaitu Ceram pleura Kita sentripius Yang kita ambil Supernatan Yang paling bawah Kita letakkan Di Mow object glass Kemudian Kita fiksasi Dengan metanol Setelah kita fiksasi Dengan metanol Lebih kurang 5-10 menit Kemudian Kita warnai Dengan gemsa Dan kita tunggu Selama 10 menit Kemudian Dicuci Di bawah air Mengalir Dan setelah itu Kita keringkan Kita keringkan Kita lihat Di bawah Maskroskop Dengan Lapangan pandang 10 Setelah dapat Daerah Konting area Kita Pindahkan Ke Lensa 100 Dengan Memakai Imersi oil Sebanyak 1 tetes Dan Kita lihat Untuk melihat PMN dan MN Yaitu PMN itu Polimorfo nuklear Yang terdiri dari Netrophil batang Dan netrophil segmen Kemudian Mononuklear Terdiri dari Monosid Limposid Dan Mesotel Dilaporkan Dalam 100 Seng Cukup sampai disini Untuk praktikum Analisa Cairan pleura Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh